Pertanyaannya Putri Chandra Bohana, wah sayang banget kalau misalnya itu harus batal, kalau saya takut investasi di properti karena harganya semakin naik. Saran saya lanjutkan aja proses KPR-nya, nanti kamu bisa over credit di tahun kedua atau dari awal kamu bisa langsung kontrakin. Saran saya yang pertama, cek dulu lokasinya. Lokasinya harus yang prospektif dan strategis sehingga investasi akan terus meningkat. Indikatornya mungkin jalannya yang lebar atau ada rencana pembangunan jalan tol di sekitarnya atau pusat perbelanjaan. Kedua, lihat dulu track record developernya. Sudah bangun di mana aja, berapa klaster, dari pembangunan tersebut ada yang bermasalah atau enggak. Yang ketiga, mbak harus cek juga fisik bangunannya, spesifikasi yang digunakan. Karena enggak jarang spek-spek yang digunakan itu spek yang rendah gitu. Sehingganya rumah baru setahun dua tahun itu udah hancur lagi. Nah kan sayang kalau udah hancur kan berarti mbak harus keluar biaya untuk renovasi lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, lihat benefit tambahan. Mungkin ada yang menawarkan jogging track atau ruang terbuka, playground gitu kan. Atau bisa juga sarana ibadahnya yang bagus juga. Itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya minta solusi dan saran untuk membangun rumah di tanah seluas 100 meter. Sementara kebutuhan banyak dan sudah suami istri ya. Oke, ada dua opsi yang saya tawarkan. Pertama, Maxwell bisa agunkan surat tanah ke bank dengan tujuan mendapatkan biaya bangun. Tenang aja, gak usah takut. Karena apa? Karena kredit dengan agunan itu cicilannya lebih rendah dibandingkan dengan kredit tanpa agunan. Atau bisa dengan solusi yang kedua. Solusi kedua ini Maxwell paksakan menabung. Kenapa? Karena sebenarnya harga bangunan itu relatif lebih stabil dibandingkan harga tanahnya. Sementara Maxwell kan sudah punya tanahnya gitu. Jadi, based on data, misalnya di Depok harga properti 300 juta, dua tahun kemudian sudah menjadi 500 juta. Nah, komponen yang paling fluktuatif di sini adalah harga tanah. Sementara Maxwell sudah punya harga tanah, jadi Maxwell bisa paksakan saja menabung untuk membangun rumah tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya, Inosafa. Sebelumnya, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Awalnya, saya terjun di industri ini memulai dengan membangun dua klaster gitu. Hingga berkembang menjadi 10 klaster dan selanjutnya menjadi 22 klaster. Nah, untuk kamu sendiri sebenarnya memiliki keuntungan yang lebih. Karena apa? Karena setelah terlebih dahulu terjun ke industri properti gitu. Sehingganya setelah pengalamannya dirasa cukup, kamu bisa langsung cari-cari lahan yang sekiranya prospektif dan langsung membuat proposal penawaran kerjasama untuk lahan tersebut. Ketika itu disetujui oleh si pemilik lahan, kamu bisa memulai bisnis propertimu sendiri. Jadi, pertanyaannya gimana caranya membeli tanah kurang dari 1.000 meter untuk dibangun mini klaster. Ada dua caranya. Yang pertama, dibayar per termin. Misalnya, harga tanahnya 1 miliar dibagi menjadi 3 termin. Dibayar 30% terlebih dahulu, kemudian 30% lagi, yang terakhir 40%. Dengan catatan, setelah dibayar 30%, Rian sudah bisa olah tanahnya untuk menjadi sebuah proyek. Atau kalau misalnya, cara pertama tidak berhasil, cara keduanya adalah tawarkan keuntungan kepada si pemilik lahan. Jadi, selain dibayar per termin, nanti di akhir keuntungannya itu juga akan di-share kepada pemilik lahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.